Presiden Jokowi Dodo meyakini Ibu Kota Negara Nusantara akan menjadi representasi bangsa yang unggul sehingga menjadi contoh bagi perkembangan kota-kota lain di Indonesia. Ibu Kota Negara Nusantara akan menjadi kota yang inklusif dan terbuka, serta akan sangat ramah bagi seluruh lapisan masyarakat untuk hidup pertampingan dan rukun. Presiden Jokowi Dodo mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara bukan sekedar memindahkan aparatur sipil negara dan bukan hanya membangun gedung-gedung pemerintahan. Ibu Kota Negara merupakan lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi bangsa menuju Indonesia maju. Pemerintah akan membangun Ibu Kota Negara yang benar-benar menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, menjamin keberlanjutan sosial ekonomi dan lingkungan, mewujudkan kota hutan, smart city, kota modern dan berkelanjutan, serta memiliki standar internasional. Hal ini disampaikan oleh Kepala Negara dalam sambutannya pada acara beranda Nusantara yang diadakan secara virtual Rabu Kemarin. Presiden juga menyebutkan, transformasi masyarakat dapat dimulai dengan pengembangan kota, kota bersama lingkungan alami maupun binaan, berperan penting dalam transformasi budaya manusia Indonesia yang baru dan elevan dengan perkembangan masyarakat ini. Upaya tersebut menurut Presiden akan dilakukan melalui transformasi dalam merawat alam dan lingkungan, seminimal mungkin berdampak pada lingkungan, menggunakan material alam dan berbasis energi baru terbarukan. Saya yakin IKN Nusantara akan menjadi representasi bangsa yang unggul, sehingga menjadi contoh bagi perkembangan kota-kota lain di Indonesia, dan menunjukkan kepada warga dunia bagaimana Indonesia menjalankan rencana baru dalam membangun cita-cita masa depan. Ibu kota negara Nusantara akan menjadi kota yang inklusif dan terbuka, serta akan sangat ramah bagi seluruh lapisan masyarakat untuk hidup berdampingan dan rukun. Masyarakat juga memiliki peluang yang sama untuk membangun dan mengembangkan Ibu kota negara Nusantara. Presiden menambahkan, tahap pertama pembangunan Ibu kota negara akan dimulai dengan kawasan inti pusat pemerintahan, diawali dengan merevitalisasi dan reboisasi hutan, diikuti dengan pembangunan infrastruktur dasar. Terima kasih telah menonton!